Halo guys Hari ini kita bicara tentang Ampas Enzim Nah ini Ampas Eko Enzim Yang sudah panen Dan kita simpan Kayak Harta karun, sangat berharga Udah 6 bulan kita simpan Cara simpan Ampas Jangan dikeringkan Tidak perlu dikeringkan Kalau dijemur Dikeringkan Contohnya sekarang di kebun Akan mengundang sangat banyak lebah Bisa-bisa lebah sengat Lebah yang membahaya Jadi seribu manfaatnya Ampas Enzim ini Waktu kita simpan, jangan terlalu kering ya Ada lapisan cairannya Kayak kita peras santan kelapa gitu Nah Sisa cairan begini Sudah itu Kita tutup rapat Contohnya saya belum mau pakai Tidak tahu kapan mau bikin kompot Atau bikin apa Tutup Sampai teg Rapat 100% Kedap udara Kapan mau pakai Kondisinya masih begini Nah ini kemarin kita ambil dari sekolahan Dan bawa pulang di mobil Woncang-woncang Cuman kita kalau simpan lama Kita harus jaga kebersihan Di bagian atas Sering gelap Atau jangan sampai waktu hujan Ada gentik-gentik nyamuk Lalu Fungsinya Ampas Enzim ini Apabila Kita terasa Enzim yang Kali ini Wangi banget Baunya Terasa cuka Nah itu kita panen Ampasnya jangan buang Ingat Jangan buang ya Seribu manfaat Kapan kita bikin Eko Enzim lagi Tiba-tiba Cuaca kurang bagus Atau di sekitarnya Ada orang sakit Hasilnya Tentu Menurun Tidak bagus Kita ambil Ampas yang bagus ini Kita Bantu Yang Enzim yang kurang sehat Untuk membimbing dia Jadi Kita anggap ini Sebagai biang Halo Sese Halo Sese Nah Menjaga kebun Nah sudah itu Selain dari Membantu Eko Enzim Untuk menyehatkan Eko Enzim yang lain Ampasnya Untuk apa lagi Contohnya Tangannya Ada luka Atau ada Bisulan Ya Ada bisul Atau asam urat Lagi kambul Lagi bengkak Ambil Segini Ya Kalau Mau dihancurkan Dihancurkan Cukup Diperas Diremas Remas Gitu Ada yang bengkak Tentu Kalau Tidak ada waktu Jaga disini Dibungkus Dengan perban Ya Kering Sudah Dikeluarkan Jadikan kompos Kalau ada waktu Ya begini Umpamanya Ini bengkak Ini gak bengkak Ya Teras Tempel disini Nanti Sebentar lagi Ganti lagi Ganti lagi Dia akan Mengisap Semuanya Penyakit Penyakit Atau yang lagi Radang Yang lagi panas Panas Dia akan Mengisap Sudah itu Kita kembalikan Kesini Otomatis Dia kalau Sudah Kena tangan Yang luka Yang nanah Yang sakit Sudah itu Dia akan Berubah warna Nah kita Cukup Membantu Dia dengan Tabur sedikit Gula merah Tebu Atau Molase Kering Kita tabur Di atas Tipit Kita tutup Lagi Jadi Dia akan Sehat Kembali Sudah itu Untuk Pikin Kompos Adalah Sangat Bagus Otomatis Dia netralkan Behatan Kita Dan Ini Dibikin Dari kulit Kulit Mix Banyak Sangat Macam Buah-buahan Ada Sedikit Nangka Jeruk Nanas Pepaya Pisang Kita minta Di Tukang Huda Yang Bersih Nah Kita mau Bikin Kompos Caranya Gimana Ini Satu Tong Ini Ini Bukan Eko Enzim Ini Klasik Enzim Kebetulan Kita panen Banyak Kemaren Kalau Klasik Enzim Dari Madu Dari Buah-buahan Dan Daging-daging Tegar Ini Pepaya Ini Sudah Satu Tahun Lebih Masih Utuh Pisang Jadi Enzim Ini Adalah Pengawet Yang Paling Alami Eh Klasik Enzim Dia Bukan Obat Tapi Dia Bisa Netralkan Dara-Dara Kita Dan Memperbaiki Otoimum Kita Dia Bukan Obat Ya Cuman Kita Sering Makan Sering Minum Sering Masak Lama-lama Orangnya Bisa Awet Muda Contohnya Ampas Menyajah Lama-lama Dia Pun Begitu Yang Kita Dapat Adalah Enzim Yang Dari Booh-boohan Itu Antibiotik Dari Kulik-kulik Booh-boohan Nah Oke Sekarang Kita Masuk Ke Hari Ini Yang Kita Mau Sambung Cerita Yang Minggu Kemarin Minggu Kemarin Saya Ada Share Video Tentang Ampas Tahu Ampas Tahu Dicampur Dengan Molases Atau Gula Merah Tebu Yang Kering Susu Atau Ampas Tempe Semuanya Namanya Kedelai Atau Protein Itu Saya Bikin Asam Amino Dan Kebetulan Kita Ada Ampas Enzim Ini Mau Saya Satukan Ke Botol Setengah Botol Ini Setengah Botol Asam Amino Setengah Botol Ampas Di Aduk Rata Masukkan Kesini Sudah Siap Jual Ya Kalau Kita Untuk Perkebunan Di Sendiri Kita Tidak Perlu Sampai Isi Di Botol Kita Cukup Ambil Yang Ini Mau Berapa Banyak Contohnya Ember Air Ini Segini Ini Air Air Biasa Kita Cukup Masukkan Segini Sudah Ampas 1 Banding 1 Segini Juga Kita Masukkan Ketong Ini Kita Siramkan Contohnya Ini Pohon Kacang Panjang Coba Lihat Pohon Kacang Panjang Kita Tanam Lipot Ini Kita Gunakan Pupu PSB Dan Eco Enzim Selang Seling Pakainya Dan Sekitar Sini Tanam Begitu Semua Jadi Kita Tidak Ada Barang Yang Terbuang Fungsinya Ampas Enzim Ini Kenapa Kita Harus Campur Ke Asam Amino Ini Sebenarnya Asam Amino Ini Tidak Bau Karena Kita Ada Campur Gula Merah Tidak Bau Sama Sekali Kalau Bau Saya Tidak Mungkin Saya Begang Dengan Tangan Dan Saya Cium Begini Ya Pak Dih Tidak Bau Tidak Tidak Bau Tidak Bau tape Agak Agak Harum Harum Gitu Enak Segar Tidak Busuk Biasa Orang Ngolah Kacang Kedele Ampas Kedele Itu Mengerikan Lebih Busuk Daripada Kotoran Manusia Tapi Ini Karena Campurannya Pas Kita Ikut Resepnya Guru Maha Yang Di Thailand Itu Teman Baiknya Dr. Rosukon Ya Dengan Cara Begini Kita Plus Lagi Dengan Ampas Enzim Mau Klasik Enzim Bagi Yang Ada Bagi Yang Gak Ada Eco Enzim Yang Paling Mayoritas Paling Banyak Ada Jadi Jangan Buang Ya Al Okay Kalau kita buat Pupu organik Pupu apapun Jangan sampai busuk Atau bau Kadang ada orang berpikir Ah gak apalah untuk kebun aja kok Tetapi otomatis Kalau dia ada bau busuk Itu berarti Bakteri yang tidak bagus tuh Disitu juga Kita piara juga Nanti lama-lama kebun kita Enggak kayak kebun saya Kalau kebun saya udah 4 tahun 5 tahun Saya Satu gudang resep Untuk Hama Petisida Enggak pernah saya pakai Belum sempat Belum pernah Belum perlu dipakai Jadi cukup Kita dengan Hasil yang maksimal begini Ya ingat ya Enggak bau Baru kita simpan Mau kasih teman Buahan yang layak Yang sehat Jadi Kalau kita cuma bilang Niat mau tanam Sayur Atau bau bahan organik Tidak ada Resep-resep yang ampuh Siapa mau Rugi loh ya kan Tetapi Karena kita ada Mimbingan dari Guru Maha Dari dokter Joen Makanya Berani Dan hasilnya Bagus Lumayan Jamin bagus Ya Maju Eko enjim Terima kasih Teman-teman Sampai jumpa